Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi disini saya mau buatkan tutorial cara mengubah kain selimut yang ini menjadi sebuah rok yang lebar so buat yang pernah salah langsung aja nah ini dia kain selimut atau kain gendongan jadi buat teman-teman penjahit terutama buat yang pemula jika kalian ingin membuat rok kalian bisa memanfaatkan kain gendongan atau kain selimut yang kalian punya di rumah jadi caranya itu kalian lipat dua seperti ini kalian temukan ujung ketemu ujung kemudian disatukan nah seperti ini bentuknya mohon maaf ya teman-teman suara saya karena sedikit pilak jadi lanjut saja Hai kita lipat lagi kain selimut tersebut kita lipat dua seperti ini Hai nah ini dia bentuknya sesudah dilipat jadi lipatannya itu ada empat lipatan seperti ini Hai Oke ini dia hasilnya sesudah dilipat jadi kita lanjut saja ke penjelasan pembuatan polanya nah ini dia ada ukuran-ukuran yang sudah diketahui yang pertama ada lingkar pinggang yang sudah diketahui 75 cm plus 15 kenapa ditambahin 15 karena rok ini nantinya menggunakan karet jadi kalian bisa tambahin 15 atau 20 cm kemudian hasilnya itu 90 kemudian dibagi 4 maka lingkar pinggangnya itu 22,5 lanjut ke panjang rok panjang rok yang sudah diketahui yaitu 90 cm kenapa dikurangi 3 karena tiga nanti itu untuk lebar karet roknya jadi nanti kalau lebarnya karet roknya itu 4 kalian kurangi 4 dan seterusnya kemudian lebar bawah rok 200 kemudian dibagi 4 jadi lingkar pinggangnya itu 50 cm kemudian lanjut ke pembuatan polanya disini ada kertas pola kita ukur untuk panjang roknya dari samping yaitu 87 cm kemudian untuk pinggangnya 22,5 cm kemudian lanjut ke lebar bawah rok yaitu diukur ke bawah yaitu 50 cm kemudian hubungkan garis pinggang sampai bawah rok dengan panjang 87 cm diukur secara miring seperti ini kemudian teman-teman hubungkan garis tersebut seperti ini nah ini dia bentuk untuk pola roknya kemudian teman-teman potong bagian garis merahnya tersebut sekarang kita lanjut ke pemotongan polanya nah disini karena saya tidak mempunyai kertas pola saya menjiplak rok yang sudah saya buat seperti ini karena saya buat 2 rok untuk kain selimutnya dan di bagian atasnya itu nantinya untuk ban pinggang roknya kita tempatkan polanya seperti ini kemudian kita potong oh iya teman-teman jadi pas pemotongan pola tersebut jangan lupa sisain untuk pur jahitnya itu bisa 1 cm bisa 2 cm jadi kenapa ini saya potong pas karena saya buat polanya langsung di kain jadi secara otomatis saya sudah sisain 1 cm untuk pur jahitnya nah ini dia sudah dipotong kemudian lanjut ini untuk sisanya ini kita potong nantinya ini untuk ban pinggang roknya nah ini dia untuk saku roknya teman-teman bisa potong bentuknya seperti ini yang lebih mudah saya menggunakan ukuran panjangnya 30 cm dengan lebar bawahnya yaitu 23 cm dan atasnya 13 cm dan ini juga untuk ban pinggang roknya disini saya pakai lebar 10 cm dan ini untuk karetnya dengan panjang 58 cm dengan lebar karet tersebut 3 cm oke kita lanjut ke proses jahitnya kita jahit dulu untuk bagian pinggir roknya seperti ini kemudian kita lanjutkan ke proses jahitnya lanjut untuk jahit bagian sakunya nah ini dia saku roknya jahit di pinggir seperti ini bentuknya kemudian kita tempatkan posisi paling bawah untuk sakunya nah kita lakukan seperti ini kemudian turun 2 cm dan kita gunting seperti ini kemudian selanjutnya kita ukur mulai dari yang sudah kita gunting tersebut sampai angka 15 cm seperti ini kemudian kita gunting di angka 15 cm nah kemudian kita jahit seperti ini dan kita jahit juga seperti ini kemudian kita jahit saja bagian pinggir roknya kita usahakan sakunya itu jangan sampai kena jahitan nah kita lanjut ke bagian bawah roknya ini sudah saya obras kita jahit dengan lipatan 1 cm sebentar seperti ini nah ini dia hasilnya dan ini bagian kantungnya atau bagian saku roknya kemudian lanjut ke jahitan untuk ban pinggang roknya kita lipat 2 seperti ini kemudian teman-teman satukan seperti ini ban pinggang dengan roknya kemudian dijahit jahit dan ini ada sisa untuk ban pinggangnya kita gunting saja sisanya seperti ini kemudian kita jahit untuk menyatukannya dan lanjut ke pemasukan karit pinggangnya kita masukkan kita bantu pakai peniti supaya lebih mudah untuk memasukkan karet tersebut kemudian kita satukan saja karetnya seperti ini lalu dijahit nah ini dia untuk pinggang roknya kemudian kita jahit bagian yang belum dijahit tadi seperti ini kita jahit dan kita jahit juga untuk bagian tengah supaya karetnya itu tidak bergeser nah ini dia hasilnya kemudian diobras dan jadi sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati